Intro Dianggap bisa sesuai dengan RPJMD yang ada Sementara kita diberi waktu Penandatangan MOU-nya itu Di limit waktu yang ada itu sesuai sebuah harian Sehingga Kalau ini semakin lambat Pasti akan mengganggu mekanisme penganggaran yang ada Jadi seperti itu kondisinya hari ini Harapannya mudah-mudahan Dalam 1-2 hari ini ada respon dari TPE ADE Sekaitan dengan permintaan perbaikan-perbaikan Nomenklatur yang ada di Gua PPIS Apa penyebabnya akan dikembalikan? Kita kemarin mengembalikan karena Gua PPIS tidak akseleratif dengan RPJMD yang sudah kita sepakati bersama Nomenklatur-nomenklatur yang muncul itu Melewati ambang batas yang sudah ditetapkan oleh RPJMD Sehingga kalau kita teruskan pembahasannya itu pasti kilu Pasti kilu itu tidak akan sesuai dengan Apa yang sudah menjadi garis besar Kebijakan pagu dengan DPR kemarin di RPJMD Jadi harapannya kita tetap akseleratif Tetapi harapannya juga ada respon balik yang Sesegera mungkin agar supaya Kita tidak kesusu membahasin Tidak terperangkap di Limit waktu yang sangat terbatas Sementara kita hitungan-hitungan kita 10-12 hari harus MOI ini selesai Yang kita takutkan kalau ini tidak kemudian ditetapkan Siapa tahu kita dapat penalti Sementara kita sudah punya tradisi WTP yang cukup bagus Kita sudah 7 kali Dan itu menjadi beban bersama Sehingga ini semestinya menjadi perhatian TPI AD Terima kasih telah menonton